selamat datang kembali di channel konten kreator oke jadi pada kesempatan kali ini konten kreator akan berbagi tutorial cara mengatasi tidak bisa pindahkan penyimpanan aplikasi whatsapp ke kartu sd samsung j2 prime jadi konten ini yang konten kreator buat pernah ditanyakan teman-teman pada konten yang ini pada video cara agar memori internal tidak gampang penuh samsung j2 prime jadi kali ini konten kreator akan menjawab pertanyaan kalian lewat video ini nah ini kontennya oke jadi disini ada pertanyaan di kolom komentar teman-teman kali ini konten kreator akan menjawabnya oke konten kreator cari terlebih dahulu untuk pertanyaan yang kalian tanyakan untuk nah ini davidproject kok tombol pindah ke kartu sd nya gak ada ya punya saya jadi ini yang pertama pertanyaan nanti konten kreator akan bahas oke setelah itu pertanyaan yang ini cindi anggra ini bang yang di chrome itu punya saya gak ada kata-kata downloadnya gimana bang oke teman-teman langsung saja yang pertama tadi yang masalah kata-kata tidak bisa memindahkan atau opsi pindahkan tidak ada dan masalah chrome tidak bisa memunculkan yaitu opsi downloadnya jadi konten kreator akan menjawab yang pertama yang ini yang masalah buat kalian ingin memindahkan penyimpanan aplikasi whatsapp nya namun tidak muncul disini kata pindahkan ke kartu sd oke teman-teman jadi agar hp kalian bisa khususnya samsung j2 prime memunculkan opsi pindahkan penyimpanan aplikasi atau datanya ke kartu sd caranya kalian perlu melakukan yaitu update perangkat lunak terlebih dahulu di pembaruan perangkat lunak ini kalian harus melakukan pembaruan perangkat lunaknya terlebih dahulu agar memunculkan yaitu opsi pindahkan ke kartu sd jadi ini versi pembaruannya atau versi terbarunya kalian install yang seperti ini atau kalian update versi perangkat lunaknya yang seperti ini oke setelah itu kalian juga harus melakukan atau pernah melakukan sebuah enkripsi kartu sd pada hp samsung j2 prime kalian ini fungsinya untuk keamanan untuk memindahkan data jadi buat kalian yang belum melakukan sebuah enkripsi kartu sd secara otomatis opsi ini tidak akan muncul untuk pemindahan penyimpanan aplikasi whatsappnya jadi ada dua cara yang harus kalian lakukan terlebih dahulu yaitu melakukan pembaruan perangkat lunak terlebih dahulu oke setelah itu kalian harus melakukan enkripsi kartu sd oke teman-teman oke untuk pertanyaan yang kedua yang masalah chrome nya untuk opsi disini setelan tidak muncul kata download jadi buat kalian yang memiliki masalah seperti ini nah seharusnya kan muncul disini kata download untuk opsi yaitu merubah hasil download nya tersimpan langsung ke kartu sd kalian perlu dan harus yaitu melakukan pembaruan atau update versi terbaru untuk google chrome ini jadi caranya kalian harus memperbarui google chrome nya aplikasi google chrome nya seperti ini kalian pilih update kalian masuk dulu ke google play kalian update terlebih dahulu baru setelah itu nanti akan muncul untuk opsi download nya buat kalian yang ingin mengubah hasil download langsung ke kartu sd oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah kalian perbarui untuk aplikasi google chrome nya kalian langsung pilih buka oke yang pertama kalian pilih icon titik 3 sebelah pojok kanan atas setelah itu kalian pilih setelan kalian scroll ke bawah nah disini muncul sudah untuk opsi download nya bisa kalian lihat nah setelah itu kalian pilih lokasi download atau hasil download nya tersimpan ke kartu sd kalian klik yang paling bawah ini setelah itu kalian klik selesai jadi itu tadi teman-teman kalian harus melakukan pembaruan aplikasi google chrome nya terlebih dahulu untuk memunculkan opsi download nya jadi buat kalian yang masih menggunakan aplikasi google chrome versi lama tidak akan muncul untuk opsi download nya atau setelan untuk memindahkan atau mengubah hasil download nya ke kartu sd oke teman-teman terus yang masalah memindahkan penyimpanan aplikasi whatsapp nya jadi kalian bisa lihat datanya memang benar terpindahkan ke kartu sd untuk foldernya bisa kalian lihat di kartu sd nah seperti ini dia ini umots aplikasi whatsapp umots yang konten kreator gunakan untuk aplikasi whatsapp original tetap bisa jadi gak masalah sama dia tetap bisa dipindahkan penyimpanan aplikasi atau datanya ke kartu sd oke teman-teman jadi mungkin itu saja yang bisa konten kreator kalian sampaikan semoga video kali ini bisa bermanfaat khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini oke jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah jangan lupa juga share dan dukung channel ini supaya berkembang dengan cara klik tombol subscribe nya di bawah dan klik juga icon loncengnya oke teman-teman sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati